Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel, balik lagi sama Riri disini, dan kali ini Riri ditemenin oleh Kak Pratama Gilang, halo Kak, apa kabar? Baik, ya apa dulu sahabat Oto di rumah, kenalin ini Kak Pratama Gilang, ini sahabat Oto Halo sahabat Oto, aku Gilang Nah, Kakak bawa mobil Wuling? Betul, ini Wuling RIV Kak Gilang bawa mobil Wuling RIV ke Oto Project Garage untuk melakukan pemasangan aksesoris ya Kak? Betul Tapi sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih sahabat Oto, kita mau tau dulu nih, kenapa sih Kakak pada akhirnya memilih Wuling RIV sebagai mobil Kakak nih sehari-hari? Pertama, ukurannya, ukurannya mungkin banget, jadi pas banget nih kalau di perkotaan, terus gampang salib-salibnya Terus, apalagi kalau misalkan kan di Jakarta banyak gang, banyak jalan kecil juga Ya bener, ya bener Jadi mobil ini tuh pas banget, berapa kali aku udah masuk gang itu kayak enak banget slapslipnya Oh bisa ya Kak? Betul, terus karena dia mobil listrik jadi bebas ganjil-genap Oh, bebas ganjil-genap? Bebas ganjil-genap Oh gitu, jadi apalagi mobil Wuling ini bener-bener lagi viral banget ya Kak? Betul Dimana-mana di jalanan juga udah mulai rame Wuling RIV ya Iya Tapi kita juga mau tau nih Kak, kira-kira kita review aja yuk mobilnya Harusnya kita review dulu mobilnya yuk sahabat Oto Jadi kita lebih tau nih, apa sih kelebihan dan kekurangan dari mobil Wuling RIV ini Dijelasin sama Kak Gilangnya langsung nih sahabat Oto, ayo Oke Kak, yang pertama apa nih Kak? Di bagian depannya kira-kira ada? Iya, di bagian depannya kalau ini udah lampu LED cuman memang belum di IRL Terus, sebenernya paling lucu itu kalau lampunya nyala Kalau misalkan di malam hari lampunya nyala, ini nyala Terus logo Wuling nya juga nyala, itu keren banget sih kalau malam Keren banget sahabat Oto Cuman memang kalau bagian depan di dalam sini itu Aki aja, Aki sama buat wiper Nah memang kalau buka akinya ini sih agak susah Karena selain harus buka kap mobil itu bumper juga harus dilepas Oh gitu Kak? Iya gitu Terus di bagian sini itu bagian charger untuk tempat nge-charge nya Nah ini kalau untuk nge-charge kira-kira berapa lama Kak untuk sampai full? Kalau pakai listrik yang 2200 itu kurang lebih sekitar 11-12 jaman Tapi kalau pakai puda punya kotaknya yang 7000 Watt itu kurang lebih 3-4 jaman 3-4 jam, kalau full bisa jarak tempuhnya berapa nih? Nah ini sebenernya ada dua tipe, yang tipe ini tipe long range Kalau long range itu dia 300 kg 300 kg untuk yang full ya Kak? Iya 100% itu 300 kg Luar biasa banget Nah selanjutnya kira-kira apa lagi nih Kak? Selain dari bagian sana Terus mungkin bannya disini itu bannya mungil banget Iya mungil banget Iya bannya itu 14570R12 Memang agak susah cari di toko ban Tapi sebenernya di dealernya itu ada tapi harus inden Harus inden dulu? Iya harus inden Berarti lagi inden ya Kak? Aku lagi inden bannya buat persiapan Itu sebenernya kalau di dalam sini tuh velg kaleng aja Tapi di ininya dikasih cover Dikasih cover Dikasih cover? Iya aslinya itu sebenernya bukan velg itu Dikasih pelg kaleng Oh berarti ini Kakak udah ngasih cover ya? Emang bauan dari pabriknya kayak gitu Oh udah bauan pabriknya Oke berarti ini bannya lagi inden ya Kak? Iya untuk bannya lagi inden Soalnya takut aja kalau misal bocor Atau pecah di jalan Jadi aku punya ini ya Punya ini ya Punya bat cadangan Oke selanjutnya kalau gitu kita langsung masuk ke dalam aja nih Kak Gimana? Iya sahabat otor Tapi sebelum kita masuk ke dalam nih ternyata pintunya bisa dibuka atau di tombol ya Kak? Iya jadi buka pintunya bisa pakai ini kunci Bisa pakai tombol ini atau pakai aplikasi di handphone Ada aplikasinya juga? Ada aplikasi di handphone Jadi misalkan kita di rumah atau dimana mau buka itu tinggal pakai aplikasi MyWooling MyWooling? Tapi iya Oke Kalau ini bukanya tinggal deketin aja terus juga pencet Tinggal dipencet Dan langsung bisa terbuka nih sahabat otor Nah yuk Ada suaranya juga? Iya Jadi Selamat pagi Diucapin selamat pagi selamat siang sama selamat malam Selalu bisa apa nih sahabat otor Jadi untuk sahabat otor yang kesepian Kalian harus beli Wooling karena harus Karena selalu akan ada yang menyapa kalian nih sahabat otor Nah Kak Ini kan mobilnya memang udah elektrifikasi Jadi pasti banyak keunggulan-keunggulan yang akan membuat kita tercengang nih Yang biasanya mobilnya konvensional nih Kak Kira-kira bagian dalam ini apa sih Kak yang keren banget? Ya menurut aku kalau bagian yang keren ini ya Head unit itu udah floating gitu kayak mobil-mobil Eropa Dengan mobil harga 200 jutaan ini udah oke banget Terus Dia juga apa namanya Semua tombol pengaturnya itu ada di tengah semua Jadi disini ada auto brake hold Terus ada tombol rem parkir juga udah elektrik Terus kacanya juga udah auto Jadi semua tombolnya di tengah Terus untuk transmisinya sendiri ini kayak mainan Lucu banget Iya Dan itu ada parkir, mundur, netral, sama maju Jadi cuma itu aja pengaturan Tapi lucu banget sih Oke Nah kalau untuk di bagian setirnya nih Kak Ini gimana? Ya kalau bagian setirnya itu Disini udah ada buat tombol pengatur volume juga Sama disini ada voice command Jadi keren sih buat mobil harga segini Mobil harga segini Nah kira-kira kalau untuk nyalainnya gimana? Jadi kalau untuk nyalainnya begitu Buka pintu Itu dia udah langsung udah nyala Oke Mesinnya tinggal kita pencet rem Jadi kita tinggal pencet aja remnya Terus ya udah dia langsung nyala mesinnya Oh gitu? Gitu Oke Kakak tadi udah jelasin gimana ini bener-bener canggih banget mobil wooling ini Bener-bener auto Banyak sistem yang bener-bener otomatis Nah tapi Ternyata disini sudah terpason juga Max Mad 70 dari Auto Project nih Sampai Oto Nah Kak Gilang memang ke Auto Project Garage untuk memasang aksoris ini di mobilnya Kak Disini Kakak bener-bener keren banget karena udah masang Max Mad 70 ini Karena bisa kalian lihat nih Ini bener-bener menyeluruh banget Kak Sampai ke bawah Bener-bener sampai ke bawah Jadi gak akan ada celah dimana akan membuat karpet dasar itu jadi kotor Kak Dan kalau misal dilihat itu gak mengganggu pedal gas dan rem sama sekali Mungkin Kak langsung bisa coba Gak bakalan ganggu Jadi apa Kayaknya keren banget ya ini Aman banget Meskipun dia menyeluruh Tapi gak ganggu Untuk Untuk Oh iya ya Itu gak ganggu sama sekali Wah enak juga ya Jadi gak ganggu Iya gak ganggu Kosong Dan gak geser Kak Coba Kakak geser Gak bisa ini Gak bisa Gak bisa geser Karena udah ada velcro dan clip yang memang terpasang dengan menyeluruh di bagian bawahnya Jadi ini anti-slip Kan kita takutnya kalau pasang karpet Aksorisnya kan takutnya sleep Dan itu membahayakan untuk berkendara Jadi Max M7 ini bener-bener aman Kak Dan ini juga udah waterproof Waterproof Jadi kalau misalnya kakak ketumpahan makanan atau minuman lagi bawa mobil Lagi berkendara itu gak akan rembus ke bawah Bisa langsung dilap dibersihkan Karena bener-bener gampang untuk dibersihkan juga Dan ini kita juga udah pasang ininya Coil matnya Coil matnya ya Coil matnya ini perlindungan ekstra Jadi kalau misalnya kotoran disini Entah itu dari alas kaki Itu bisa dicopot Langsung dibersihkan keluar Langsung bisa dipasang lagi Ini bagian drivernya Terus bagian passengernya Kalau gitu kita langsung lihat aja nih Kak Ke bagian row keduanya Oke Nah sekarang kita udah di bagian row keduanya nih Kak Gilang Kakak juga bisa lihat ini juga menyeluruh Sampai kesini Dan tadi kita pas geser bangkunya Gak ganggu sama sekali kan Gak ganggu sama sekali Gak ganggu sama sekali Ini udah menyeluruh juga nih Sahabat order terpasang Karpet Max Mads Secondy di bagian row keduanya nih Gimana Kak? Ngelihatnya Ini bagus banget Terus rapih banget Rapih banget Rapih banget ini Gak lebih gak kurang Karena bener-bener udah dipolah secara maksimal Dan sempurna oleh Otoprojek nih Kak Nah udah di bagian kedua Kita lihat ke belakang langsung Boleh-boleh Oke kita langsung ke belakang Kita udah bagian bagasinya nih Kak Bagian bagasi Dan kalian bisa lihat ini juga terpasang Max Mad 70 di bagian bangkunya, Kak. Ini misalnya berguna banget kalau misalnya Kakak mau naruh barang yang agak berlebih di bagian bagasi. Karena Wuling kan bagasinya space-nya terbatas ya, karena memang mungil banget, cute banget mobil yang satu ini. Jadi, kalau misalnya ini perlu diluruskan, ini barang-barang itu nggak akan bikin joknya jadi kotor. Jadi, ini penting banget, Kak. Jadi, ini keren banget. Kakak, boleh coba kalau misalnya diluruskan itu gimana? Ini diluruskan, aku taruh barang. Iya. Ini langsung ditaruh barang. Dan ini kayaknya aman banget ya. Jadi, nggak bikin joknya jadi rusak juga nih. Nggak bikin jok jadi rusak? Iya. Iya, bener. Dan ini nih, sahabat Otto, karena Kak Gilangnya udah pasang kulit joknya. Betul. Jadi, sebenarnya kan Max Mad 70 ini akan lekat di bagian belugrunya. Tapi, di sini kita tetap pasang demi bener-bener melindungi keseluruhan bagian mobilnya Kak Gilang, nih, Kak. Jadi, gimana nih, Kak? Di sini juga udah dipasang Iya. Bagian di sini, ini juga udah dipasang. Banyak banget sih, Mbak. Jadi, kayak bener-bener semua areanya tuh tak cover banget ya, kayaknya ya. Kan di sini juga, kadang-kadang aku suka taruh barang kayak charger. Iya. Takutnya gores atau apa, kan? Jadi, dengan ini lebih rapi sih. Lebih rapi? Dan ini juga lebih empuk ya, Kak? Iya, lebih empuk. Iya, ini bener-bener keren banget nih, Kak. Nah, tadi kita udah lihat dari depan peru ke dua ke belakang. Jadi, gimana nih, Kak? Kakak lihat mobil, Kak, yang udah terpasang Max Mad 70 dari Autoproject? Ini bagus banget, rapi banget. Dan apa ya, pengerjanya juga cepet banget tadi. Kurang dari sejam sebenarnya tadi, pengerjanya. Dan apa ya, yang paling aku suka itu dia anti-air sama dia melapisi semua mobil. Apalagi aku kan sering makan tuh di mobil. Oh, iya. Iya, jadi sering kotor atau apa, agak susah bersihnya. Dengan ini, harusnya lebih gampang buat ngebersih nih. Iya, akan gampang banget, Kak. Nah, itu tadi dia Sabar Oto mobil Kak Gilang. Kita udah bicara, bicang-bincang mengenai kelebihan dan juga kekurangannya mobil Woolick RAV yang bener-bener keren banget ini. Dan terutama makin keren lagi, karena terpasang Max Mad 70 dari Autoproject nih, Sabar Oto. Kalian yang juga punya mobil Woolick, yang pengen pasang karpet juga, bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia. Pastikan barangnya adalah barang Autoproject. Dan juga nih, yang berada di Jakarta di sekitarnya, bisa langsung datang ke Rukos dan Usuar Blok I No. 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Buat Sabar Oto juga jangan lupa untuk follow akun Instagramnya Autoproject di at Autoproject dan juga akun TikToknya Autoproject. Dan juga jangan lupa untuk follow akunnya Kak Gilang di Makan Sampai Kenyang. Makan Sampai Kenyang nih, Sabar Oto jangan lupa follow juga, karena banyak konten-konten menarik juga dari Kak Gilangnya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, share juga ke teman-teman kalian, subscribe channel Youtube Autoproject, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Autoproject. Dan yang pastinya, Autoproject bikin mobil Oto keren! Bye bye! Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax